Pemirsa insiden di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat yang menyebabkan kaca retak di sejumlah ruangan anggota DPR menemui titik terang. Senjata yang digunakan oleh pelaku adalah pistol jenis Glock 17 dengan kaliber 9mm yang telah dimodifikasi hingga jangkauan yang mencapai 400 meter. Publik dikejutkan dengan kasus peluru nyasar yang terjadi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Senayan, Jakarta beberapa hari yang lalu. Kaca terlihat retak di sejumlah ruangan anggota DPR. Diketahui pistol yang digunakan adalah jenis Glock 17 kaliber 9mm yang telah dimodifikasi menjadi otomatis sehingga jangkauannya mencapai 400 meter. Sejatinya Glock 17 adalah senjata apisem yang otomatis dengan jarak tembak maksimal 50 meter. Dilansir dari berbagai sumber, Glock tak memiliki sistem keamanan memadai. Glock hanya memiliki sistem pengamanan internal. Ketika pemicu disentuh, seketika itu juga peluru akan melesat, sehingga Glock bisa menghasilkan tembakan-tembakan peluru yang tidak disengaja. Karena beratnya yang lebih ringan dari senjata sejenis akan berakibat bagi para pengguna, khususnya yang tidak memiliki kemampuan memadai. Tim Liputan, Metro TV Terima kasih telah menonton!